Tim Kuasa Hukum BPN Iwan Satriawan menantang saksi alih dari termohon KPU Prof. Marsudi Wahyu Kisworo untuk memasukkan entry data pada situng KPU untuk membuktikan bahwa ketika ada perubahan data maka sistem akan langsung merefresh data meski ada delay. Menengahi persoalan ini, Hakim Konstitusi IDW Gede Palguna mengatakan saksi alih hanya membuat sistem dan tidak punya kewenangan untuk mengubah data hanya operator KPU yang bisa mengubah data situng. Salah satu statement dari salah satu saksi mengatakan data sudah di-entry tapi baru muncul 5 menit kemudian, kenapa tidak instan? Ini adalah karena mungkin pada waktu sedang terjadi refresh, mungkin juga karena besarnya data berbeda. Kita bicara dengan scientific approach, jadi kalau Bapak sering menggunakan kata-kata mungkin itu bagaimana saya bisa meyakini apa yang Bapak katakan kalau Bapak terlalu banyak mengatakan kata mungkin? Ini scientific technological approach, dia pasti, jangan banyak menggunakan kata mungkin. Saudara, mohon maaf, saya ingin meluruskan apa yang supaya publik tidak ini juga ya tidak bias dengan apa yang Saudara tanyakan. Saudara tadi kalau tidak salah menanyakan apakah itu bisa diperbaiki? Begitu kan awalnya? Nah, apakah itu bisa diperbaiki? Betul. Bapak itu bisa. Benar. Tetapi untuk memperbaiki itu, dia tidak bisa mempunyai kewenangan untuk masuk ke situ. Karena itu adalah dipegang oleh orang yang di KPU. Jadi kalau Saudara mempresentasikan sekarang tidak mungkin dong. Itu loh. Ya. Itu kan? Oke. Nah, kecuali kalau Bapak ini adalah operator yang bisa masuk ke web itu, itu bisa. Nah, teknologinya yang diterangkan oleh beliau sekarang ini. Kan begitu? Oke. Itu yang kalau pemahaman saya. Benar gak begitu Saudara? Itu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Sebentar Bapak. Terima kasih yang mulia. Kalau begitu izinkan kami untuk memohon kepada, karena Bapak ini memang tidak punya tanggung jawab. Ya, sebentar dulu. Saya juga ingin menyampaikan begini. Bapak ini menerangkan teknologinya, kan begitu. Sementara teknologi yang diterangkan itu harus memenuhi spesifikasi tertentu sesuai dengan arsitektur yang beliau rancang. Persoalan apakah arsitektur yang beliau rancang dan spesifikasinya itu terpenuhi atau tidak, itu KPU yang tahu. Jadi benar Saudara ketika mau menanyakan kepada KPU. Jadi jangan ditanggung jawab hukumnya kepada Bapak ini. Dan tanggung jawab jaminannya itu bagaimana? Kalau beliau tinggal menjawab formal saja. Sepanjang spek yang kami rancang itu dipenuhi, kami jamin aman. Begitu ya Pak? Betul yang beliau. Nah, itu yang beliau terangkan. Jadi, di luar itu tak mungkin yang beliau menerangkan. Tahu Saudara minta pertanggung jawaban. Demikian, saya cuma meng-clearkan. Jadi kalau Saudara mau tahu itu lebih banyak, kepada termohon menanyakannya. Baik. Terima kasih. Dan sekarang ini forumnya ahli. Oke, terima kasih. Untuk catatan ini nanti saya akan meminta, kami akan meminta KPU untuk bisa menjelaskan itu nanti. Baik.